Hai selamat datang semuanya, welcome back to my channel Cerita Bati Official Setelah sekian lama kita gak ngonten nih, akhirnya kita ngonten lagi dengan konten yang seperti biasanya jalan-jalan Jadi kita tuh mau ke Tarakan buat mengunjungin acara pernikahan saudara kita Yang pengen tau gimana proses perjalanan sampai nyebrang nanti ke Tarakan Jadi kalian wajib buat ikutin terus dan bagaimana serunya kumpul keluarga kita yang dari jiran Ikutin terus dan jangan lupa buat sahabat hati semuanya Like, comment dan share sebanyak-banyaknya video-video kita yang disini-sini Oke, yuk For your information sahabat hati, jadi kita dari Brau sendiri tuh ada dua mobil tuh Jadi aku tuh bareng suami saudara-saudara terus disana ada nenek-nenek yang semuanya bocor-bocor gitu deh suaranya Kalau denger ngomongnya, wow meledak Yuk Hai, selamat dati semuanya Jadi sekarang kukul 5 pagi, kita mau prepare-prepare dulu Mau cek bawaan kita Mau jalan masih hujan Jadi kita bawa ala fact-up Ini baju pengantin Dua koper pakaian kita Dan satu bed cover buat kado Buat siku-siku kita tercinta Wah, kemana emang pagi-pagi subuh? Jadi kita tuh mau ke Tarakan Nah, kita mau ke Tarakan lewat Tanjung Sailor Nanti kita nyebrang lagi lewat stick Kita mau ketemu saudara-saudara semuanya Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Slobasi Ya kan, dan kita dari Brau Ya kan, dan kita tengok Ya kan, dan kita tengok selamat menikmati jalannya juga udah mulai enak semoga setanjang perjalanan enak tapi sih katanya kalau dari info teman-teman yang baru-baru aja ke Tanjung Selor jalannya lumayan parah di daerah melewat di perbatasan nah itu karena cuacanya enak selamat menikmati 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 Ketarakan Nah untuk jalan kopanya Sendiri itu Kalian bisa lihat bersih banget Terus luas juga Oke Sekarang kita Udah mau masuk ke Pelabuhan Speed Parkir Depan dulu kali ya Dalam kah Jalan dulu Ngantri ini kayaknya Oke kita mau cari Parkiran dulu atau mau Kita mau turunin barang Kita mau drop barang dulu Kita nyesut Turunin barang masih ada Nah jadi Kalau kalian sudah nyampe di Pelabuhan Speed Tadi udah lihat dulu kita drop barang Kita langsung beli tiket disini Untuk rute Tanjung Selor Tarakan itu harganya sekitar Rp130.000 per orang Yuk kita langsung masuk karena kita tadi sudah beli tiket Dengan Jadi ini kondisi di dalam pelabuhan Kita masuk ke ruang tunggu penumpang Nah kebetulan tiket kita itu kita dapat ya di jam 9.30 Nah ini sudah kurang lebih 5 menit lagi Kita mau langsung lihat speednya sudah datang atau belum Itu dia yang speed kita Dan pandu ekspres Main tinggal aku tak bawa tiket Cuda Cuda Tama langsung selamat menikmati 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 see you next time see you next video bye bye